Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sebagian besar dari kita tentu sudah tidak asing dengan beberapa negara yang berada di kawasan timur tengah. Beberapa negara tersebut antara lain Qatar, Uni Emirat Arab, Libanon, Bahrain, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Di antara negara tersebut, banyak orang berpikir jika Uni Emirat Arab dan Arab Saudi adalah negara yang sama. Sebab kedua negara tersebut mengandung kata Arab di dalamnya. Namun pada kenyataannya, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi adalah negara yang berbeda. Berikut beberapa perbedaannya. Berdasarkan luas wilayah. Jika dilihat berdasarkan luas wilayah, negara Arab Saudi lebih luas dibandingkan dengan Uni Emirat Arab. Luas Arab Saudi sekitar 2.240.000 km persegi yang meliputi keseluruhan semenanjung Arab. Bahkan pada awal mula terbentuknya, negara Arab Saudi yakni bergabungnya 4 wilayah Hejaz, Najd, Arabia Timur, dan Arabia Selatan oleh Ibn Saud di tahun 1932. Sedangkan untuk luas wilayah Uni Emirat Arab hanya berkisar 83.600 km persegi. Sangat kecil jika dibandingkan dengan negara Arab Saudi. Uni Emirat Arab sendiri adalah gabungan negara federasi yang berasal dari tujuh emirat antara lain. Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Ujairah, Ras Al-Khaimah, Sarjah, dan Um Al-Kalwain. Ibu kota negara. Ibu kota dari Uni Emirat Arab berada di Abu Dhabi. Abu Dhabi menjadi pusat pemerintahan dan juga rumah bagi keluarga Emir Abu Dhabi, serta presiden Uni Emirat Arab. Negara Arab Saudi memiliki ibu kota di Riyad yang terletak di kawasan Najd. Kota Riyad menjadi pusat politik dan administrasi bagi Arab Saudi, serta menjadi pusat kegiatan negara seperti pengadilan kerajaan Saudi dan Dewan Menteri Arab Saudi. Memiliki bendera yang berbeda. Perbedaan lain dilihat dari bendera kedua negara tersebut. Uni Emirat Arab diperkenalkan pertama kali pada tanggal 2 Desember 1971 dengan berdasarkan pada bendera pemberontak Arab yang telah diciptakan sebelumnya pada tahun 1916. Warna dari bendera Uni Emirat Arab yakni merah, putih, hijau, dan hitam yang melambangkan kesatuan dan kemerdekaan orang Arab. Sedangkan untuk bendera negara Arab Saudi telah digunakan sejak tanggal 15 Maret 1973. Bendera tersebut dominan berwarna hijau dengan kalimat sahadat dan pedang berwarna putih. Warna hijau mewakili agama Islam dan pedang menegaskan wangsa Saud atau dinasti penirian negara atau bentuk kekuatan militer dan juga kecakapan dari Arab Saudi. Sistem Pemerintahan Negara Uni Emirat Arab adalah sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan monarki, di mana terdapat seorang presiden sebagai kepala negara dipilih oleh majelis tertinggi federal setiap 5 tahun sekali. Majelis tersebut berasal dari 7 negara Emirat, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Sistem pemerintahan negara untuk Arab Saudi yakni monarki absolut, yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja, baik itu sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Selain itu, sistem pemerintahan di Arab Saudi tidak menerapkan pemilihan umum untuk menentukan raja. Pemilihan umum berlaku untuk pemilihan lembaga legislatif dan yudikatif saja, bangunan dan tempat terkenal. Perbedaan lain yang dapat dilihat dari kedua negara ini yakni bangunan-bangunan terkenalnya. Di Uni Emirat Arab, tempatnya di kota Dubai terdapat bangunan paling tinggi di dunia yaitu Burj Khalifa. Tidak hanya itu saja, di Dubai juga terdapat tempat ikonik lain seperti Palm Island, dan ini pulau buatan yang berbentuk seperti Pound Palm. Palm Island bukan sekedar pulau biasa, di sana terdapat berbagai fasilitas seperti hotel, shopping mall, akuarium, tempat wisata, hingga kereta monorail. Untuk bangunan dan tempat terkenal di Arab Saudi dapat ditemukan di kota Mekah dan Madinah. Pada kota Mekah terdapat bangunan paling suci bagi umat Islam yakni Masjidil Haram karena terdapat kaabah di dalamnya. Bahkan, tempat ini menjadi tempat paling ramai dikunjungi umat Islam dari berbagai belan dunia setiap tahunnya untuk melaksanakan haji dan umrah. Sedangkan di kota Madinah terdapat Masjid Nabawi yang sangat indah. Di dalam bangunan masjid terdapat Raudoh atau Taman Surga yang berada di antara Makam Nabi Muhammad dan Mimbar. Keunikan lain dari Masjid Nabawi ini yakni terdapat payung hidrolik berukuran besar di halaman utama yang dibuka pada waktu-waktu tertentu saja. Perekonomian Uni Emirat Arab menjadi negara penghasil minyak bumi terbesar ketiga di dunia setelah Arab Saudi dan Iran. Sadar, jika tidak selamanya negara tersebut mengendalkan minyak bumi yang ada, perekonomian Uni Emirat Arab telah diversifikasikan ke bidang lain. Salah satu yang utama yakni sektor pariwisata. Hal ini terbukti dari banyak dilakukannya pembangunan secara besar-besaran, terutama hotel dan beragam fasilitas mewah yang diperuntukkan untuk wisatawan asing yang berkunjung ke Uni Emirat Arab. Sedangkan perekonomian Arab Saudi sangat mengandalkan sumber daya alamnya berupa minyak bumi. Tidak heran, jika sebagian besar minyak bumi dari Arab Saudi dieksplor ke sejumlah negara dan menjadikan negara ini sebagai negara pengeksplor minyak terbesar di dunia. Selain itu, pendapatan Arab Saudi juga berasal dari penyelenggaran haji dan umroh. Jutaan pengunjung dari berbagai negara datang ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah setiap tahunnya. Hal inilah yang menjadi pemasukan khusus bagi pemerintahan Arab Saudi. Itulah beberapa perbedaan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Jangan sampai terbalik ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Bila teman-teman mengetahui perbedaan lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa!